Des-tes, boleh dimulai gak? Oke, langsung saja. Kenalin nih, keluarga kecil kita di dalam kampus Ip-Ip Siriwangi. Kita adalah Imaptika, Impunan Mahasiswa Pendidikan Matematika. Sebuah keluarga tempat dimana sekumpulan mahasiswa pendidikan matematika yang memiliki tujuan yang sama. Imaptika juga sebagai wadah yang mempunyai aspirasi mahasiswa. Imaptika juga sebagai jembatan untuk menjalin suatu rahmi dengan mahasiswa pendidikan matematika dan juga dosen dari program studi pendidikan matematika. Terima kasih telah menonton! Oke, itu perkenalan singkat dari Simpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika. Mau tahu lebih dalam mengenai Imaptika? Yuk lanjut! Di Simpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika atau Imaptika, yaitu ada di PC PSDMO atau Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa dan Organisasi. Di PC PSDMO memiliki GBHO memumpuk jiwa keorganisasian dan kepemimpinan mahasiswa pendidikan matematika dengan program kerja sebagai berikut. Yang pertama, ada Satria atau Student Activity to Rich Intellectual Assignment. Untuk program kerja ini, yaitu di mana ajarnya kaderisasi pertama bagi mahasiswa program studi pendidikan matematika. Yang kedua, ada MUMAS atau Musyawara Mahasiswa. MUMAS ini adalah musyawara terbesar bagi Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika yang bertujuan untuk mendemisionerkan kepengurusan sebelumnya dan mengangkat ketua baru. Lanjut, yaitu ada OPREC atau Open Recruit. Open Recruitment, yaitu sebagai ajarnya kaderisasi kedua untuk menjadi calon dari pengurus Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika selanjutnya. Lanjut ke divisi yang kedua, yaitu ada Divisi Kerohanian. Divisi Kerohanian memiliki GBHO, yaitu memupuk jiwa keorganisasian dengan mengamalkan nilai-nilai keislaman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada pun program kerja dari Divisi Kerohanian yang pertama ada Aksioma atau Aksi Sosial Pendulis Sesama. Aksioma ini bertujuan untuk memberikan sedikit rezeki dari para hamba Allah yang ingin mengisikan rezekinya. Serta memberikan pelajaran mengenai matematika kepada anak yatim piatu. Yang kedua, ada Syahi atau Sharing About Islam. Syahi ini adalah bertujuan untuk memberikan serta mengaplikasikan nilai-nilai keislaman bagi mahasiswa pendidikan matematika. Lanjut kepada program kerja yang terakhir, yaitu ada Maltibar atau Matematika Telewah Bareng. Dimana program kerja ini bertujuan agar selaturahmi antara mahasiswa pendidikan matematika dan pengurus dalam mengaji bersama serta mengkaji apa yang ada dalam Al-Quran. Lanjut ke Divisi yang ketiga, yaitu ada Divisi Pendidikan. Divisi Pendidikan memiliki GBHO, yaitu mengembangkan potensi mahasiswa pendidikan matematika dalam bidang akademik sehingga terwujudnya mahasiswa berprestasi. Ada pun program kerja dari Divisi Pendidikan yang pertama ada Teknik Matematika, yaitu bertujuan untuk mengobati atau membantu permasalahan mata kuliah bagi mahasiswa program Studi Pendidikan Matematika. Yang kedua ada PKTI atau Pelatihan Karya Tulis Ilmiah yang bertujuan untuk mencetak prestasi serta kaya dari mahasiswa program Studi Pendidikan Matematika dalam bidang Karya Tulis Ilmiah. dan yang terakhir ada GEMA Matematika 12 dimana bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi siswa dan sisi SMP dan SMA untuk bertanding dalam kompetensi cerdas kermat yang ada di GEMA Matematika. Terima kasih telah menonton! Lanjut, Divisi yang keempat ada Divisi Olahraga. GBHO dari Divisi Olahraga yaitu mengembangkan potensi mahasiswa pendidikan matematika agar tersiptanya prestasi dalam bidang olahraga. Ada pun program kerja dari Divisi Olahraga yang pertama adalah Latihan Rukin Putsal Putra yang bertujuan untuk mencetak prestasi di bidang putsal bagi mahasiswa program Studi Pendidikan Matematika. Yang kedua, latihan rutin badminton putra dan putri yang bertujuan untuk mencetak prestasi dalam bidang badminton bagi mahasiswa dan mahasiswi program Studi Pendidikan Matematika. Dan program kerja yang terakhir yaitu ada Kom atau Kompetisi Olahraga Matematika. Lanjut, Divisi yang kelima yaitu ada Divisi Seni dan Budaya. GBHO dari Divisi Seni dan Budaya yaitu mengembangkan minat dan bakat di bidang seni dan masyarakat budaya. Ada pun program kerja dari Divisi Seni dan Budaya yang pertama ada Karismatik atau Karya Seni Mahasiswa Pendidikan Matematika di mana di Karismatik ini ada tiga bidang yaitu Musik, Angklum dan juga Teater di mana untuk mengembangkan serta mengasah minat dan bakat dalam bidang seni. Lanjut, program kerja yang terakhir yaitu ada Batik Competition. Selanjutnya, di pijian terakhir yaitu ada Divisi ICT atau Information Communication and Technology. Divisi ICT mempunyai GBHO yaitu memperluas informasi dan meningkatkan komunikasi baik internal maupun eksternal dengan memperdayakan tempat tunai. Ada pun program kerja dari ICT yang pertama ada pameran desain yang kedua ada training desain. Lanjut ke program kerja terakhir yaitu ada HOME atau Sima Pika On Media di mana tujuan diadakannya HOME yaitu untuk memperluas informasi bagi menghasilkan program studi matematika serta membagikan informasi kepada masyarakat UNIS. Terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!